Media sosial tanah air seolah tak pernah sepi jari konten berbau kontroversi. Tara Ariyanti ialah model cantik yang juga nil-nil sengker nan lupawan. Media sosial tanah air seolah tak pernah sepi jari konten berbau kontroversi. Hal ini dilakukan agar mendapat banyak viewers, padahal banyak juga loh ya konten yang menjadi terkenal tanpa kontroversi. Seperti misalnya konten memasak, bermain musik, atau bermain game. Di sinilah dibutuhkan kebijaksanaan kita. Halo apa kabar, saya Sarah Ariyanti, selamat datang di CNN Indonesia Tech News, tempat berita terbaru seputar sains, seni, hobi, dan tentunya teknologi. Selain informasi tadi, Tech News juga punya beberapa informasi menarik. Di antaranya, Natal atau Tahun Baruan biasanya kepengen kumpul bareng keluarga. Nggak mau dong rumahnya berantakan, atau mau punya resolusi baru tahun depan. Misalnya ya, hidup lebih tertata. Dicoba dengan menata rumah, kamar, dapur yang berantakan. Bagaimana kalau misalnya nggak ada waktu, terlalu sibuk kerja, dan udah stres duluan karena rumah yang berantakan. Berikut ini solusinya. Intro Salah satu kunci untuk dapat meningkatkan prestasi sepak bola Indonesia adalah lewat pembinaan pemain muda yang dilakukan secara konsisten. Lewat program latihan yang benar, akademi dan sekolah sepak bola yang saat ini banyak tersebar di seluruh Indonesia, dapat menjadi salah satu tempat untuk mencetak pemain-pemain handal di masa depan. Replika Gundam setinggi 18 meter menjadi pusat perhatian dipertunjukkan cahaya musim salju di Jepang. Simak informasinya sesaat lagi, tetap lah di CNN Indonesia Tech News. Replika Gundam setinggi 18 meter menjadi pusat perhatian dipertunjukkan cahaya musim salju di Jepang. Sementara itu, NASA telah menetapkan tanggal peluncuran teleskop Jemswap untuk menggantikan teleskop Hubble yang akan menyudahi masa tugasnya, selengkapnya dalam Tech Flash berikut. Pengunjung Green Park Amusement Park dibuat takjub dengan pesta kembang api yang digelar di lereng Gunung Fuji. Pesta kembang api ini digelar untuk menjaga hubungan dengan sesama di masa pandemi. Holiday Miniatur Train Show kembali digelar untuk tahun yang ke-30 di New York Botanical Garden, Amerika Serikat. Sementara itu, di Madrid Spanyol ada miniatur bertema Natal yang dibuat sebagai bentuk penghormatan pada para tim penyelamat dan warga yang terkena dampak lutusan Gunung Cumbre Vieja. Informasi tersebut sekaligus menutup perjumpaan kita di CNN Indonesia Tech News edisi kali ini. Jangan lupa tayangan-tayangan kami juga bisa Anda saksikan di laman cnnindonesia.com dan channel Youtube CNN Indonesia di playlist Teknologi dan Gadget. Saya Sarah Ariyanti pamit undur diri jangan pernah berhenti untuk berinovasi dan ingat cuci tangan, pakai masker, dan jaga jarang.